Ya akhirnya datang juga Mavic Air 2 dan ini yang benar-benar gue tunggu banget Kenapa? Soalnya ini adalah gadget hidaman buat traveler dan fotografer Dan sekarang kita akan unboxing dan lihat apa aja sih yang ada di dalam ini Oke ini Mavic Air 2 Tetap kecil, ringkas dan juga ini lebih solid ya Nah ini adalah aksesorisnya yang berisi chargeran dan juga baterai yang berisi 2 baterai Jadi misalkan traveling, 1 baterai buat drone itu gak cukup Nah ini adalah chargeran yang ada di dalam tas Itu bisa langsung mengisi 3 baterai sekaligus Yang lainnya adalah, nah ini remote-nya nih Remote-nya ini sangat enak dipegang karena ada grip-nya di belakang Dan untuk naruh smartphone-nya pun juga ada di atas Ada juga tombol stick-nya di bagian bawah ini dan kita bisa langsung pasang Nah di dalam tas ini ada ND filter, pake banget sih ini Ya first impression menerbangkan Mavic Air 2 ini ternyata suaranya itu lebih senyap daripada Mavic-Mavic yang lain Dan saya agak kaget juga karena nyaman juga sih menerbangkan drone dengan suara sesenyap ini Ya Mavic Air 2 ini adalah drone yang cocok buat fotografer dan videografer yang gak mau ribet kayak saya Dan drone ini selalu saya bawa ketika traveling atau pas liburan Tetapi juga punya kualitas gambar yang cukup bagus buat dijual lagi Ya fitur yang saya tunggu-tunggu di Mavic Air 2 ini adalah 8K Hyperlapse dan juga Deluxe yang berguna untuk color grading buat videomaker dan juga 4K 60fps Ya untuk kualitas fotonya juga 48MP, sensornya lebih besar daripada Mavic Air yang pertama dan juga bisa menyimpan RAW Yang nantinya itu bisa kita edit di Adobe Lightroom Faktor ukuran juga bahan pertimbangan saya dalam memilih drone Kenapa saya memilih Mavic Air? Karena bentuknya juga sangat kecil dan paling enak di bawah keluar negeri dan traveling ringan Kita lihat di sini Mavic Air pertama dan Mavic Air kedua Ini gak terlalu jauh beda tetapi secara speknya itu sangat jauh Masalah baterai aja ini 21 menit, ini 34 menit Sensornya juga ini lebih besar Dan juga fiturnya juga banyak yang ada di Mavic Air 2 ini Ya fitur terbaru yang ada di Mavic Air 2 ini adalah Smart Photo dan Video Jadi fitur ini bisa mengenali objek-objek seperti landscape, gunung, atau pantai gitu kan Jadi dia menyesuaikan Selain itu juga ada fitur HDR, baik fitur HDR foto maupun video Nah yang menarik adalah fitur HDR panorama Ini adalah salah satu fitur yang saya sering pakai Jadi ketika saya misalkan ke Labuan Bajo Saya tidak terbang tinggi tapi saya mengambil angle, landscape, panorama Seakan punya kamera dan lensa wide udara Dan saya menggunakan fitur panorama tersebut Biasanya fitur ini kelemahannya adalah terlalu terang ataupun terlalu gelap Nah dengan adanya HDR panorama ini Ini adalah fitur yang sangat membantu kita para traveler Yang gak mau terlalu banyak ngedit tapi udah bisa dapet gambar yang bagus Mavic Air 2 ini dilengkapi oleh 3 sensor Jadi 3 sensornya ini berada di bawah Biasanya sih kalau misalkan kita return to home Dia bisa mengenali objek-objek yang ada di bawah Misalkan ternyata ada batu atau air Dia bisa mengenali Terus juga sensornya berada di depan Kita gak perlu worry lagi kalau misalkan terlalu dekat dengan objek Dan juga ada sensor belakang Jadi kalau misalkan kita mundur Ternyata ada pohon atau tebing atau tembok Dia bisa mendeteksi dengan aman Ngomongin soal remote nih Jadi DJI Mavic Air 2 ini keluar dengan remote yang baru Ini saya surprise banget sih Karena menurut saya remote yang baru ini itu sangat nyaman Untuk menaruh smartphone-nya itu ada di bagian atas Nah mungkin teman-teman melihat apa sih perbedaannya Kok kayaknya gak terlalu signifikan dengan remote yang Mavic-Mavic sebelumnya Tetapi ini sebenarnya sangat kepake buat saya Jadi kita tau smartphone saat ini yang paling besar Rata-rata sekitar 6,5-6,9 inch layarnya Dengan seperti ini dengan gampang Saya menaruh smartphone saya Dan langsung kabelnya saya ambil dari bagian sini dan langsung dicolok Sangat gampang Sedangkan kalau misalkan kita pake remote Mavic Air yang pertama Atau Mavic-Mavic sebelumnya Kendalanya adalah ketika layar 6,5 inch ini Lebih besar lagi 6,7 atau 6,9 itu sangat susah untuk memasukkan di sini Jadi kita lihat di sini Nah ini aja udah sangat mentok banget Ini baru ukuran 6,5 inch Kalau 6,7 atau 6,9 itu udah benar-benar susah sih dipegang Dan gak nyaman juga gitu Dan menurut saya DJI merubah remote-nya ini Itu benar-benar kemajuan yang mendengarkan kemauan para fotografer atau pilot drone Sehingga nyaman banget untuk menyelotin drone di atas sana Ya karena cuacanya agak mendung Ini saya mau nerbangin drone dan saya pingin coba feature HDR-nya Video HDR ini kita pingin lihat hasilnya kayak apa Terima kasih telah menonton! Selain itu Mavic Air 2 ini sudah dilengkapi dengan Ocusing 2 Itu secara jangkauan jauh lebih panjang Karena decline bisa sampai 10 km Wah kenapa sih perlu sejauh-jauh kayak gitu gitu kan Sedangkan kita jarang juga menerbangan drone sejauh itu Padahal itu adalah faktor kenyamanan kita dalam menerbangkan drone Jadi kalau misalkan baru berapa ratus meter aja sudah putus Itu kadang kita was-was Tetapi dengan adanya Ocusing 2 ini bisa lebih stabil konektifitasnya Sehingga kita juga tidak was-was dalam menerbangan drone Dan juga preview yang kita lihat itu juga Full HD Jadi nyaman lah Buat teman-teman yang mengambil paket Mavic Air 2 Fly More Combo Itu akan mendapatkan filter ND dari DJI Nah ini filter ini sebenarnya nggak ada di paket-paket Mavic sebelumnya Karena filter ini sangat berguna ketika kita memotret di siang hari Jadi pas pada saat cahaya terik Ini bisa mengurangi cahaya yang masuk ke dalam kamera Selain itu juga kalau teman-teman suka memotret air terjun Ini juga bisa memotret slow speed Dengan mode tripod Terus menggunakan filter ini 5 detik Langsung kita mendapatkan bulir-bulir air yang ada di air terjun tersebut Bagaimana buat para sinematografi atau videografer yang ingin mengambil gambar lebih dramatis Sebenarnya filter ini juga bisa dipakai Jadi untuk slow motion secara natural Selain itu juga mengurangi efek flickering pada saat kita mengambil hyperlapse Ya untuk komparasi saja Kenapa Mavic Air yang saya pilih dibandingkan dengan drone yang lain Saya pernah memakai Mavic Pro, Mavic Pro 2 dan juga DJI Spark maupun Mini Masing-masing drone memang ada kebutuhannya masing-masing Seperti Mavic Pro 2 itu kebutuhannya untuk kebutuhan yang bersifat komersil Kita bisa membuat TV sih disitu Konten-konten footage dengan kualitas sangat baik Dan bisa dijual di GT Image Memang kelemahannya adalah ukuran yang begitu besar dan mahal Sedangkan Mavic Air Mavic Air 2 terutama itu adalah di tengah-tengah Secara kualitas image sudah cukup baik Feature juga sudah banyak Dan harga juga tidak terlalu mahal seperti Mavic Pro 2 Nah sedangkan DJI Spark ataupun Mini Itu cukup untuk foto dokumentasi atau selfie Jadi kalau untuk teman-teman yang punya budget Tidak terlalu banyak seperti Mavic Pro 2 Itu bisa mengambil Mavic Air 2 ini Karena secara kualitas dan juga secara mesin Dan kekuatan windnya juga ini sudah cukup mumpuni Untuk dipakai buat kerja maupun hobi Jadi pilihannya terserah di atas Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!